Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Hassan Bola, selamat datang kembali di channel Hassan Bola Dan kali ini gue ingin mengajak kalian semua untuk membahas bagaimana serunya pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Dunia Under 20 ya sob Untuk memperebutkan tiket terakhir di ajang olimpiade yang akan dilaksanakan di Paris nanti sob Dan jika kita membahas tentang pertandingan tadi, memang Timnas Indonesia masih kalah dari ginia ya sob Dari segi penguasaan bola atau apapun, terutama di babak pertama Namun jika kita melihat kemampuan atau perjuangan Timnas Indonesia U23 ini dalam melakukan babak playoff ini Kita perlu patut mengapresiasi bagaimana perjuangan mereka untuk menghadapi Timnas Ginia Yang memang dari segi kualitas masih jauh di atas Timnas Indonesia sob Bagaimana Timnas Indonesia hanya kalah 1-0 itu pun melalui tendangan penalti sob Dan menurut gue Timnas Indonesia masih memiliki kekurangan di segi passing dan juga mentality sob Dimana mental mereka terutama di babak pertama itu sangat tergoncang sob Banyak sekali kesalahan-kesalahan passing, kesalahan-kesalahan build up dari bawah yang memberikan keuntungan kepada Timnas Ginia sob Dan untuk penalti sendiri di babak pertama yang dilakukan oleh Witan Sulaiman itu merupakan sebuah hal yang wajar Dimana hunter attack dari Timnas Ginia memang sangat berbahaya sob Selain mereka cepat, mereka juga sangat kuat dalam penguasaan bola dan juga dalam strength atau bodyball sob Sehingga ini sangat menyulitkan untuk Timnas Indonesia mengimbangi permainan Timnas Ginia dalam segi tubuh dan juga penguasaan bola sob Sehingga sebelum terjadinya pelanggaran antara Witan Sulaiman dan pemain Ginia tersebut Memang posisinya Timnas Indonesia harus mengalami duel 3 vs 2 untuk dipendir Timnas Indonesia Apalagi ditambah kecepatan dari para pemain Ginia itu menyulitkan sekali Dan walaupun sebenarnya Witan Sulaiman sangat terlihat tidak sengaja untuk melanggar dari pemain Ginia Namun keputusan Wasid menurut gue masih tepat untuk di tendangan penalti yang pertama sob Namun untuk penalti yang kedua memang itu sangat tidak memuaskan sob Itu memang murni mengenai bola terlebih dahulu dari Alpria Radewangga Namun Wasid menilai bahwa itu sebuah pelanggaran Sehingga Wasid kembali menunjuk titik putih untuk yang kedua kalinya sob Dan disitulah momen dimana STI harus terkena kartu merah karena melakukan protes yang cukup keras Dan juga membuat Wasid mungkin merasa tersinggung dan mengusir STI dari lapangan sob Namun dari semua peristiwa tersebut Masih ada kelemahan dari Timnas Indonesia setelah ditinggalkannya oleh Justin Habner Dan juga Rizky Ridho yang tidak bisa bermain sob Apalagi ditambah lagi dengan tidak hadirnya Elkan Bagot karena batal untuk membela Timnas Indonesia U23 ini Membuat kekuatan Timnas Indonesia memang sedikit menurun sob Jika kita lihat di pertandingan tadi memang permainan dari Timnas Indonesia sangat jauh berubah dari turnamen viala AFC kemarin sob Karena mungkin memang faktor kelelahan ataupun kekurangan pemain Sehingga membuat para pemain Timnas Indonesia tidak begitu percaya diri untuk menguasai permainan di babak pertama sob Namun untuk di babak kedua Timnas Indonesia sebenarnya memiliki perubahan yang cukup bagus sob Defender Timnas Indonesia cukup lebih ketat atau lebih rapat ya Permainan dari build up dari bawah juga lebih terlihat semut atau terlihat bagus Walaupun memang masih sedikit sekali dua kali masih ada kesalahan sob Dan jika kita berbicara tentang kualitas pemain sob Memang kualitas pemain dari gini ya itu masih jauh di atas kualitas Timnas Indonesia sob Ambil saja contohnya dari Inaix Morewa Seorang pemain yang berhasil mencetak satu-satunya gol gini ya ke gawang Hernando melalui titik putih sob Inaix Morewa adalah seorang pemain dari Getape yang dipinjamkan dari Valencia Yang sebelumnya adalah pemain dari RB Leipzig sob Dimana pemain tersebut pernah mendalami atau pernah belajar di La Masia atau jebolannya La Masia Dan dia juga pernah bermain dengan Lionel Messi di ajang Copa del Rey sob Jadi dari segi kualitas itu saja kita sudah bisa memaklumi bagaimana para pemain Timnas Indonesia harus menghadapi pemain-pemain yang bermain di tingkatnya level dunia sob Apalagi tidak hanya satu atau dua pemain yang bermain di Eropa Mereka memiliki 20 pemain kalau tidak salah yang bermain di luar negaranya Apalagi bermain di Eropa sob Jadi perlu kita maklumi bagaimana tentang permainan Timnas Indonesia kali ini Semoga mereka mampu untuk mengambil ilmu-ilmu yang pernah mereka dapatkan dan akan bermanfaat di kemudian hari sob Dan jika kita berbicara tentang strategi atau taktik Menurut gue strategi dari ST tidak kalah menarik atau tidak kalah bagus dari strategi pelatih dari gini sob Bagaimana tidak Indonesia bahkan sempat menguasai bola atau sempat menguasai jalannya pertandingan walaupun hanya beberapa saat Itu dikarenakan karena mental Timnas Indonesia masih kalah dari para pemain gini sob Namun overall dari semua taktik dari ST ya Menurut gue ST ya masih bisa mengimbangi permainan dari gini ya itu juga sudah sangat bagus sob Namun memang jika kita lihat dari pertahanan gini ya atau permainan gini ya Untuk memarking para pemain Timnas Indonesia agar tidak mampu melakukan serangan dengan bagus Itu yang patut kita contoh dan kita apresiasi untuk mereka sob Bagaimana mereka mampu memarking para pemain Timnas Indonesia dengan sangat baik sob Menurut gue dari inti dari pertandingan ini adalah Timnas Indonesia cukup bagus Berjuang dengan sangat luar biasa Bagaimana Witan juga menampilkan pertandingan yang sangat baik sebagai kapten Namun mungkin dari segi nasib Indonesia memang belum cukup layak untuk masuk ke Olimpiadi Atau mengikuti Olimpiadi tahun ini sob Namun menurut gue di tahun-tahun ke depan mungkin dengan komposisi pemain yang masih seperti ini Apalagi mungkin akan ada tambahan-tambahan pemain yang lebih berkualitas Akan membuat Timnas Indonesia semakin kuat dan semakin tajam ke depannya sob Bagaimana menurut kalian tentang pertandingan kali ini sob Ada pendapat atau unduk-unduk ataupun keresahan atau perasaan yang ingin kalian sampaikan di pertandingan tadi Silahkan kalian tulis saja di kolom komentar sob Mari kita berdiskusi agar kita memiliki wawasan bersama-sama untuk Timnas Indonesia dan tetap mendukung Timnas Indonesia dengan hal positif sob Oke sob Jadi mungkin itu saja laporan dari pusat yang bisa gue sampaikan Jika ada keluhan ataupun ada unduk-unduk yang ingin kalian sampaikan silahkan tulis di kolom komentar Mari kita berdiskusi Mungkin itu saja gue akhiri Wassalamualaikum Wr Wb Wassalamualaikum Wr Wb Wassalamualaikum Wr Wb